Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Obor Malam Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah Dari salah satu rekan kami Dia mempunyai sebuah kisah Ketika dia sedang membangunkan sahur Pada bulan suci Ramadan Gimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai Dan klik tombol subscribe-nya Oke Kita mulai ke ceritanya Aku masih ingat Kala itu sekitar tahun 90-an Sudah menjadi kebiasaan beberapa remaja di desaku Ketika tiba bulan suci Ramadan Kami para remaja Akan berkeliling Untuk membangunkan para warga sekitar Untuk sahur Itu sudah menjadi rutinitas kami Selama bulan suci Ramadan Biasanya Kita akan berkeliling Sambil membawa bedung kecil Dan beberapa kentongan dari bambu Karena waktu itu Memang Belum ada sound system Bukan belum ada Ada Cuman Hanya orang-orang Tertentu yang mempunyai sound system Jadi Untuk kegiatan ini Kita tidak bisa meminjam alat tersebut Jadi kita menggunakan Alat Seadanya saja Walaupun begitu Namun cukup Buat membangunkan warga sekitar Untuk melaksanakan sahur Para remaja yang melaksanakan kegiatan ini Lumayan banyak Ada sekitar Sebelas orang Di desa ini Dibagi dua kelompok Karena ada dua masjid Biasanya Para remaja ini Akan berkumpul Di dua masjid tersebut Dan berkeliling Dengan rute yang berbeda Untuk mengelilingi desa ini Kenapa dibagi dua Karena kalau misalnya satu kelompok Kita Tidak akan keburu Untuk berkeliling Ke semua daerahnya Jadi istilahnya Untuk mengepresikan waktu juga Kala itu Aku masih ingat Bulan suci Ramadan Sudah menginjak Hari ke-20 Kami dan para remaja Masih bersemangat Untuk melaksanakan kegiatan ini Karena Biasanya Di hari terakhir puasa Atau Pas Mau ketakbiran Para warga Yang merasa Ditolong Dengan dibangunkan sahur Akan memberi Macam-macam makanan Bahkan Ada juga yang memberikan uang Untuk kami Lumayan bagi kami Kala itu Karena bisa Dipakai buat jajan Atau Tambahan uang Di saat hari raya nanti Malam itu seperti biasa Dari jam 10 Kami sudah berkumpul di masjid Ada Yang mengobrol Ada Yang tiduran dulu Macam-macam kegiatannya Ketika pukul Dua malam Baru Kita bersiap Untuk melaksanakan Keliling Desa itu Tak lupa Beduk kecil Sudah kita siapkan Di sebuah roda Dan beberapa Kentongan Yang akan dibawa Untuk meramaikan Tabuhan tersebut Kita mulai berkeliling Dengan titik awal Di masjid Lalu Menyisiri Pinggiran desa Ketengah Dan Akhirnya Kita akan kembali Kembali ke masjid Itulah Ketungan beduk pun Sudah mulai Ditabuh Seruan-seruan Saur Sudah diucapkan Oleh para Anak-anak Yang Ikut Mengiringi Karak-arakan Itu Hingga Kita tiba Di sebuah rumah Ada Satu rumah Kosong Di desa saya ini Memang Ketika saya Masih Kecil dulu Rumah ini Sudah kosong Tidak berpenghuni Kita pun tidak tahu Penghuninya Entah pergi Atau di mana Namun Ada yang membuat Kita tertarik Di rumah itu Kenapa Di Dalam Halaman rumah tersebut Ada sebuah Pohon mangga Yang kala itu Buahnya cukup Lebat Memang Jadi Kebiasaan jelek Para kami Remaja Beberapa hari Ke belakang Ketika melewat Rumah kosong Tersebut Kita akan Mengambil Buah mangga Itu Untuk Mengganjal Pelut kami Sebelum makan Sahur nanti Namun Saat itu Entah kenapa Perasaanku Seperti Tidak enak Ketika tepat Rombongan berhenti Di depan rumah Kosong tersebut Buluk kuduku Langsung berdiri Seperti biasa Tiga rekanku Sebut saja Namanya Udin Arif Dan Andi Biasanya Mereka Yang akan Naik Kepaga rumah Tersebut Dan masuk Ke halaman Untuk mengambil Buah manganya Din Malam ini Gak usah Ngambillah Perasaanku Kurang enak Ucapku Kepada Udin Udah Gak usah takut Kita aja Ngambil Kemarin Kemarin Kepilang Takut Sekarang Meredak Ciut Ucap Udin Yang meledeku Teman-teman Yang lain pun Mertawakan Sikapku Yang seperti itu Aku hanya Diam Saja Namun Tetap Saja Aku Tidak Bisa Menutupi Perasaan Tidak Enak Udin Dan yang lainnya Mulai Naik Melewati Pagar rumah Tersebut Tinggi Pagar rumah Itu Sekitar Dua Meter Namun Ada Pijakan Untuk Naik Ke Pagar Tersebut Setelah Sampai Di Halaman Mereka Langsung Menaiki Pohon Mangga Tersebut Yang lainnya Hanya Mengawasi Dari Luar Udin Yang sudah Mesiapkan Satu Kresek Dia langsung Memasukkan Mangga-mangga Yang dia Petik Kedalam Kresek Tersebut Samar-samar Aku Seperti Mendengar Suara Suara Dari Sapu Lidi Yang dipakai Buat Menyap Puda Daunan Kering Suaranya Terdengar Jelas Aku Lalu Memperhatikan Sekitar Karena Tidak Mungkin Juga Ada Orang Yang Menyap Puhalaman Atau Daun Kering Ketika Jam Sekini Kala Kala Itu Kita Tidak Membawa Lampu Senter Kita Hanya Menggunakan Obor Untuk Penerangan Jalan Samar-samar Dari Depan Pintu Rumah Kosong Tersebut Aku Seperti Melihat Ada Sebuah Bayangan Seperti Wanita Tua Dia 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 Sedang Menatap Ketiga Rekan Saya Yang Berada Di Pohon Mangga Tersebut Wajahnya Tak Nampak Jelas Karena Cahaya Obor Tidak Mencapai Tidak Mampu Menerangi Kesok Tersebut Aku Lalu Memberi kode Kepada Ketiga Rekan Ayo Ayo Ucap Memberi kode Bentar Bentar Lagi Jawab Udin Yang Dengan Santainya Aku Mau Memberi Kode Ketiga Yang Ada Di Sebelah Sebut Saja Namanya Pamim Mim Mim Eh Apa Kamu Lihat Gak Di Depan Pintu Ada Apaan Ucap Kepada Tami Apaan Gak ada Apa-apa Kok Ucap Tami Aku Coba Meyakinkan Mataku Dengan Apa Yang Kulihat Tersebut Aku Coba Mengucak Mataku Ternyata Aku Masih Yakin Sosok Perempuan Tua Itu Masih Berdiri Di Depan Rumah Kosong Tersebut Eh Bener Mim Lihat Ada Gak Wah Nakut Nakutin Aja Ucap Tami Karena Mas Yakin Dengan Apa Yang Kulihat Aku Mencoba Menanyakan Lagi Ke Salah Satu Rekanku Yang Bernama Ucen Cen Cen Itu Yang Di Depan Pintu Apaan Mana Tuh Gak Ada Apa-apa Ujar Ucen Juga Jangan Aku Takutin Jadi Merinding Ujar Ucen Menambahkan Beneran Itu Kayak Ada Orang Tua Selam Berdiri Jangan Macem Macem Ujar Tami Menambahkan Hei Udah Yuk Turun Iya Iya Ini Udah Ujar Udin Menjawab Andi Yang Pertama Kali Itu Turun Dan Melemparkan Bangga Ke arah Kami Kami pun Langsung Mengambil Bangga Tersebut Andi Lalu Melompat Ke Arap Melewati Pagar Dan Ke arah Kami Lagi Begitu Juga Yang Lainnya Tersisalah Udin Yang Masih Di Dalam Halaman Set Tak Berapa Lama Dari Itu Tiba Tiba Kami Semua Seperti Mencium Wangi Buga Kampoja Yang Sangat Menyengat Duh Duh Wangi 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 Kayak Gini Yang Lainnya Pun Langsung Terdiak Mereka Coba Memastikan Wangian Tersebut Karena Kenapa Di dekat Daerah Situ Tidak Ada Yang Menanam Pohon Kamboja Aku Coba Melihat Kesosok Perempuan Tua Yang Ada Di Depan Pintu Rumah Kosong Tersebut Kulihat Sosok Itu Mulai Melangkah Ke Arah Udin Din Buru Naik Din Ucapku Yang Terlihat Panik Kenapa Si Lu Tenang Tenang Aja Jawab Udin Yang Santai Namun Tak Kenapa Ketika Udin Hendak Melompat Ke Pagar Dia Langsung Terjatuh Din Kenapa Din Ucapku Yang Awatir Ya Kenapa Din Jauh Berikan Yang Lain Juga Ah Kakiku Kakiku Kayak Ada Yang Menarik Tolong Tolong Ujar Udin Aku Yang Kala Itu Langsung Menaik Ke Pagar Namun Aku Kaget Ketika Aku Melihat Sosok Nenek Nenek Tua Tua Sedang Memegangi Pergelangan Kaki Udin Dan Berusaha Menarik Kaki Udin Tersebut Setan Aku Yang Takut Melihat Wajah Nenek Nenek Tua Itu Lalu Turun Dari Pagar Para Teman Teman Saya Yang Melihat Saya Seperti Itu Lalu Berlari Meninggalkan Saya Saya Pun Lalu Menyusul Mereka Padahal Masih Jelas Di belakang Udin Masih Berteriak Meminta Tolong Namun Namun Kami Bingung Harus Menolong Dia Seperti Apa Karena Kami Sangat Ketakutan Kala Itu Kami Terus Berlari Hingga Sampai Di Mesjid Dimana Tempat Kami Berkumpul Itu Si Udin Gimana Ujar Tami Gak Tau Emang Tadi Lihat Apaan Ujar Ujin Yang Bertanya Kepadaku Emang Gak Lihat Yang Lait Enggak Itu Kamu Kan Apa Bilang Setan Tadi Wah Lihat Kaki Si Udin Ditarik Nenek Nenek Wah Gawat Dong Tari Si Udin Kenapa Ujar Si Andi Mendengar Keributan Kami Di luar Masjid Beberapa Bapak Bapak Yang Sedang Berada Dalam Masjid Lalu Keluar Dan Menanyakan Perihal Yang Terjadi Kami Dengan Cepat Menceritakan Bahwasannya Udin Ditarik Oleh Setan Para Bapak Bapak Itu Seperti Tak Percaya Dengan Apa Yang Kami Ucapkan Dimana Kejadiannya Itu Pak Di rumah Kosong Yang Dekat Ujung Kampung Yaudah Kita Lihat Kesana Para Bapak Bapak Itu Pun Lalu Berangkat Untuk Mengecek Kondisi Udin Di Sana Tak Lupa Mereka Membawa Senter Untuk Penerangan Sesampainya Di lokasi Tersebut Kami tak Menemukan Ada Udin Di Dalam Alamat Mana Tidak Ada Udin Ujar Salah Satu Bapak Bapak Itu Udin 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 Ujar 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 kami Berteriak Memanggil Namanya Siapa Tahu Emang Dia Masih Bersembunyi Di dalam Di halaman Rumah Kosong Tersebut Namun Tak ada Sahutan Dari Udin Aku Coba Naik Lagi Ke Pagar Namun Memang Benar Udin Tak Nampak Hanya Terlihat Buah Mangga Yang Tergeletak Dimana Udin Terjatuh Udin Nggak ada Pak Ada Buah Mangganya Aja Buah Mangga Bejar Para Bapak Bapak Emang Lagi Ngapain Kalian Masuk Kesini Aku Ngapain Maaf Pak Kami Habis Ngambil Mangga Ujarku Yang Tersimpu Ketakutan Aduh Udah 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 Balik lagi Ke masjid Siapa tau Si Udin Udah Balik Ke rumahnya Ujar Salah Satu Bapak Bapak Itu Kami Pun Mengikuti Saran Dari Bapak Itu Untuk Kembali Ke masjid Karena Waktu Sudah Mau Menunjukkan Pukul Empat Siapanya Di masjid Kami Diceramai Habis-habisan Oleh Para Bapak Bapak Itu Kami Pun Merasa Besalah Karena Memang Tindakan Mencuri Itu Salah Walaupun Mangga Itu Ada Di rumah Kosong Tapi Tetap Saja Itu Masih Milik Orang Lain Walaupun Kita Tertau Pemilik Dimana Namun Itu Tetap Tidak Boleh Kemudian Para Bapak 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 Disana Kami Semuapun Hanya Tertunduk Karena Merasa Perbuatan Kita Benar-benar Salah Dalam Pikiranku Masih Berpikir Tentang Kondisi Si Udin Itu Kemana Apa Benar Dia Sudah Pulang Ke rumah Atau Gimana Setelah Selesai Dimarahi Oleh Bapak Bapak Disana Kami Pun Lalu Pulang Ke rumah Masing-masing Untuk Sahur Ketika Adan Subuh Barulah Kita Berangkat Lagi Ke Masjid Untuk Melaksanakan Salah Subuh Setelah Salah Subuh Kebetulan Bapaknya Udin Hadir Di Masjid Tersebut Dan Menanyakan Kondisi Udin Kepada Kami Udin Kok Gak pulang Sahur Ya Apa Di Masjid Apa Tidur Dimana Ujar Bapak Udin Tersebut Kami Semua Terdiam Memang Udin Gak pulang Ke rumah Pak Ucap Tami Gak Ada Kirain Masih Sama Kalian Waduh Gak ada Pak Gak Barang Kami Bukannya Tadi Ngarak Beduk Barang Kalian Ujar Bapak Udin Lalu Kami Menceritakan Kejadian Yang Terjadi Terlihat Raut Wajah Ayahnya Udin Berubah Seperti Khawatir Akan Kondisi Anaknya Sudah Antara Ke sana Yuk Tunjukin Dimana Tempatnya Pujar Bapak Udin Para Jamaah Yang Kebetulan Ada Di Masjid Kala Itu Lalu Membantu Menemani Bapaknya Udin Untuk Mencari Udin Sesampainya Di depan Rumah Kosong Tersebut Kami Lalu Menteriak Memanggil-manggil Nama Udin Namun Tetap Saja Tak Ada Sahutan Dari Udin Ketika Akhirnya Ketika Hari Mulai Terang Setelah Berdiskusi Dengan Beberapa Warga Akhirnya Kita Mencoba Masuk Ke rumah Tersebut Gerbangnya Masih Terkunci Kita Membuka Paksa Kunci Tersebut Sesampainya Di dalam Halaman Kita Mencoba Mengelilingi Sambil Memanggil-manggil Nama Udin Dimana Kemarin Kelihatan Terakhirnya Ujar Bapak Udin Yang terlihat Sangat panik Disitu Pak Kemarin Malem Tadi malem Saya Lihat Udin Ditarik Masa Sok Nenek Nenek Duh Ada-ada Aja Ini Udin Ketika Saya Coba Mendekat Ke rumah Kosong Tersebut Di pinggir Tepatnya Ada Salah Satu Kamar Saya Seperti Mendengar Ada Suara Rangan Saya Mencoba Memastikan Din Din Pak Pak Ini Ada Orang Yang Kayak Ada Orang Di Dalam Mendengar Teriakanku Para warga Yang lain Pun Lalu Menghampir Dan Mencoba Mendengarkan Ternyata Benar Mereka Pun Mendengar Ada Arangan Suara Di Dalam Kamar Tersebut Ini Gimana Rumahnya Kan Gak Kunci Udah Dobrak Paksa Aja Dulu Nanti Gampang Kita Benerin Lagi Ujar Salah Satu Warga Lalu Dengan Cepat Mereka Mendobrak Pintu Depan Tersebut Dan Menuju Ke Arah Kamar Tersebut Namun Ternyata Kamar Itu Juga Terkunci Dari Luar Terdengar Dengan Jelas Ketika Di Depan Kamar Tersebut Ada Suara Arangan Di Dalam Kamar Itu Dengan Cepat Ayah Udin Langsung Menobrak Pintu Kamar Tersebut Ketika Terbuka Terlihat Udin Sedang Terkapar Di Dalam Kamar Udin 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 Tidak Menjawab Dia Hanya Mengerang Sambil Menutup Matanya Mukanya Terlihat Sangat Udah Bawa Dulu Aja Ucap Salah Satu Warga Udin Pun Lalu Dibawa Kita Lalu Meninggalkan Rumah Tersebut Para Warga Lain Yang Belum Tahu Ceritanya Lalu Menanyakan Kepada Kami Awal Mula Kejadian Tersebut Ketika Tahu Awal Sebabnya Gara-gara Kita Mencuri Mangga Habis-habisan Kita Dimarahi Oleh Para Warga Yang Lain Ya Pak Kita Gak Salah Kita Gak Tahu Kejadian Bakal Kayak Gini Udah 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 Sekarang Yang penting Si Udin Udah Ketemu Udah Bawa Pergi aja Dulu Kami pun Lalu Menuju Rumah Udin Udin Coba Diminumkan Air Namun Tetap Saja Dia Seperti Masih Mengerang Seperti Sangat Ketakutan Lihat Dari Raut Setelah Diberi Air Yang Dibacakan Doa Mulailah Disitu Udin Dia Diam Tidak Mengerang Matanya Mulai Ia Buka Ketika Ia Buka Terlihat Ia Sangat Ketakutan Lalu Dia Langsung Menang Udah 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 Tenang Kamu Udah Di rumah Ujar Ayah Udin Coba Menenangkan Anaknya Tersatu Kenapa Kamu bisa Kayak Gitu Ujar Bapaknya Udin Menanyakan Kondisi Udin Udin Masih Terdiam Tak Bisa Menjawab Para Warga Lain Yang Masih Penasaran Masih Mencoba Mendengarkan Di depan Rumah Udin Setah Berapa Lama Dari Situ Udin Mulai Berbicara Iya Pak Tadi Malam Pas Saya Mau Naik Pager Kaki Saya Kan Kayak Ada Yang Narik Tuh Pas Nengok Udin Lihat Ini Pak Ada Nenek Nenek Wajahnya Kelihatan Sangat Marah Pak Kaki Udin Ditarik Pak Udin Minta Tolong Teman Teman Yang Lain Malah Lari Udin Masih Teriak Teriak Siapa Tau Ada Yang Dengar Teriakan Udin Ternyata Malah Tidak Ada Pak Dari Situ Udin Ditarik Pak Sosok Itu Sosok Itu Berbicara Namun Udin Tidak Ngerti Apa Yang Diomong Yang Jelas Udin Dibawa Mas Kedalam Rumah Pak Setelah Di Dalam Rumah Udin Dimasuki Ke Kamar Pak Di Kamar Itu Nenek Nenek Itu Marah Marah Pak Malahan Beberapa Kali Seperti Gebuk Gebuk Pake Sapu Pak Ke Kaki Udin Nah Udin Tidak Tau Apa Lagi Yang Terjadi Pak Yang Pasti Udin Sangat Ketakutan Kala Waktu Itu Pak Terus Udin Tidak Ingat Apa Apa Lagi Mata Udin Gelap Banget Tapi Suara Nenek Nenek Itu Kayak Masih Ada Di Telinga Udin Pak Udin Takut Pak Ujar Udin Yang Cerita Seperti Itu Ada Ada Aja Ini Anak Ujar Ayah Nye Anak Anak Jangan Sekali Masuk Ke Rumah Itu Lagi Kalian Tau Enggak Itu Rumah Itu Udah Lama Banget Kosong Ya Gak Tau Pak Yang Cerita Kan Pas Ngelewat Lihat Buah Mangganya Aja Banyak Daripada Dimakanin Sama Kalong Kita Mangpatin Aja Pak Ucapku Ya Tetap Aja Salah Gak Boleh Itu Nyuri Namanya Bentak Salah Satu Warga Aku Lalu Diam Tertunduk Nih Asal Kalian Tau Dulu Pemilik Rumah Itu Ada Seorang Nenek Nenek Dia Tinggal Sendirian Dia Mempunyai Tiga Orang Anak 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 Merantau Keluar Kota Nenek Itu Terkenal Lead Tak ada Warganya Disini Pun Yang Berani Minta Kalau Minta Marah Marah Kayak Gimana Dulu Makanya Gak Gak Ada Yang Berani Itu Pun Pas Meninggal Nya Gak Ada Yang Tau Tau Sudah Bau Bangkai Ketika Orang Yang Lewat Tanah Sini Kayak Cium Bau Bangkai Gak Enak Pas Dibuka Ternyata Mayat Sirene Sudah Meninggal Di Dalam Rumah Itu Kita Sudah Mengabari Anak 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 Yang Sudah Tinggal Di Luar Kota Itu Tak Meninggali Rumah Itu Lagi Mereka Memilih Tinggal Di Luar Kota Nah Rumah Itu Sudah Lama Ditinggal Kosong Kalau Tidak Salah Sudah Sekitar 15 Tahun Kalian Emang Gak Tau Enggak Pak Kita Cuman Tau Itu Rumah Kosong Aja Pak Udah Buat Kedepannya Jangan Sekali Kali Lagi Masuk Rumah Itu Jadikan Pajaran Juga Jangankan Rumah Kosong Yang Ada Penghuninya Juga Kalau Kalian Mau Ngambil Izin Dulu Sama Yang Punyanya Iya Pak Ucap Ucap Kami Yang Merasa Bersalah Ketika Pak Ustadz Waktu Itu Menceramai Kami Habis 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 Namun Kami Bersyukur Juga Karena Udin Masih Bisa Ditemukan Kembali Dengan Kondisi Selamat Dan Semenjak Itu Pula Ketika Kita Berkeliling Kita Memutar Dan Gak Pernah Melewati Rumah Itu Lagi Karena Masih Ada Rasa Takut Apalagi Kalau Mengingat Kejadian Itu Dan Itu Masih Benar-benar Terbapakas Keingatan Kami Yang Waktu Itu Mengalami Kejadian Itu Oke Sekian Untuk Cerita Kali Ini Saya Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Kesalahan Dalam Pembawaan Ceritanya Kritik Dan Sarannya Sangat Kami Tunggu Silahkan Kalian Bisa Cantumkan Di Kolom Komentar Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima